Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Ayu Salatip Channel Di video kali ini Aku mau bikin Bola kentang keju Atau pototo Cheeseball Dan untuk Bahan-bahannya Ini aku ada Tiga biji kentang Yang udah aku kukus Ini tiga biji Ukuran gede Ini ada Daun bawang secukupnya Dua butir telur secukupnya Ada sosis Dua biji Udah aku potong kecil-kecil Ini ada Bawang putih yang udah dihaluskan Lada bubuk Masako Sama Tepung maizina Kira-kira Dua sendok Dan ini ada Tepung roti Ini ada Keju mozzarella Untuk isiannya Ini telurnya Ini telurnya Nanti untuk Celupan Oke kita simak Baik-baik Cara membuatnya Sekarang aku akan Hancurkan dulu Kentangnya Pakai ulekan Ini dia Kentangnya Sudah halus Sekarang aku Mau campurkan Semua Bahan-bahan Yang tadi Tepung maizina Semua ya Untuk garam Tadi aku udah Ngulep Bawang putihnya ini Pakai garam Jadi nanti Kalau kurang Bisa ditambah lagi Saya gak bisa Mengukur Seberapa Banyak ya Karena selera Itu kan beda-beda Jadi kita bisa Dicoba aja Nanti Kita aduk-aduk Rata Kita aduk-aduk Pakai plastik Agen Karena gak ada Saring tangan Yang penting Si tangannya Bersih Walaupun Gak pakai Saring tangan Jangan lupa Dicoba ya Kalau gak Dicoba Nanti rasanya Gak enak Sia-sia Ini rasanya Udah enak Udah aku coba Udah tercampur Rata Sekarang tinggal Kita masukkan Sosisnya Kita masukkan Daun bawangnya Juga Kita ulenin lagi Dan ini Adonannya Sudah jadi Adonannya Campurannya Itu pakai Sosis Sama daun bawang Kalau misalkan Gak ada Sosis Gak pakai Juga gak apa-apa Pakai wortel Juga boleh Apa aja Sekarang tinggal Kita Bentuk Bulat-bulat Sekarang tinggal Kita bentuk Bulat-bulat Masukkan 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 Kejunya Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi 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 Minyaknya Gorengnya Separuh Aja Kebanyakan Untuk Separuh Kita simpan Aja Dulu Di kulkas Minyaknya Panas Dulu Kita goreng Sampai Warna Kecoklatan Oke Kayaknya Minyaknya Sudah mulai Panas Masukkan Goreng Goreng Pake Api Sedang Aja Ini Warnanya Udah Kecoklatan Kayak Gini Tinggal Diangkat Dan Ini Dia Hasilnya Aku Gorengnya Separuh Aja Yang Separuh Tak Simpen Ini Kejunya Meleleh Tuh Oke Jika Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Comment Terima Terima Kasih Terima 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 kasih.